Kalau kita mau bicara mau adil, gak bisa dong, jangan pilih seorang juga kan, harus tanggung jawab juga yang lain gitu, itulah hukum itu yang dimaksud dengan adil itu kan, pasal hati-hati, alek itu banyak disenting, ini sebenarnya kan ini kejahatannya luar biasa, kejahatannya kan double pak, terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap anak buah gitu, cabut umur hidup gitu, supaya kemudian ini berepek jerah, karena ini kan pimpinan pak, ini kan semua yang terjadi ini karena undang-undang KPK dilemahkan kan, dewasnya masih begitu bro, apa yang bisa kita harapkan dari dewas, sebenarnya dia harus diganti segera, karena mereka gak, udah 4 tahun mereka digaji besar, kinerjanya mana, untuk kasus ibu itu aja dia gak bisa memutuskan dengan baik, kasus ini aja udah di depan mata, dia gak bisa ngimbangi kecepatannya Polri kan, sebenarnya kan lima-limanya ini mesti diganti, kan udah selesai, jadi berarti Bung Sawat memperkirakan komisioner sekarang itu orang yang gampang di remote, potensi di remotenya tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up, seperti biasanya saya tidak sendiri, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, ini sahabat saya dan sahabat kita semua, mungkin netizen melihat kok kepala saya ini gundul, dan narasumber ini juga gundul, saya langsung memperkenalkan, selamat datang, thank you bro, Bung Sawat Situ Bung Ram, mantan pimpinan komisi pemberantasan korupsi, Bung Sawat kita sama-sama gundul ya, cuman kepalanya lebih bagus bro punya kayaknya, jadi kita merayakan ya, merayakan apa nih, sebagai wujud, bersih-bersih KPK, iya, iya, bersih-bersih KPK, waktu itu memang rencanakan kita bareng ya, tapi saya kebetulan lagi di Jawa Tengah, saya jadi cukurnya di Tengah Sawa, di Tengah Sawa ya, repli sebagai saksi, oh repli ya, jadi kita gundul sehubungan dengan ditetapkannya Firly sebagai tersangka, dan hari ini kita mendiskusikan itu lagi, Bung Sawat, kita tahu Bung Sawat ini sebenarnya salah satu pimpinan yang diminta keterangannya sebagai saksi, ada Pak Yasin juga kalau nggak salah ya, saya ingin tanya dulu ke belakang nih, Bung Sawat kan waktu itu jadi pimpinan KPK, si Firly masih deputi kan, dapat kabar katanya deputi itu memang dia sudah melanggar ya, iya, ada beberapa ya, diantaranya kan yang bertemu dengan pihak yang berperkara, which is itu nggak boleh, dengan seorang gubernur, terus pada bagian lain, banyak juga hal-hal yang sulit disebutkan, tetapi terindikasi melakukan sebuah pelanggaran, diantaranya kalau teman-teman itu sampai bikin surat waktu itu, adanya kebocoran-kebocoran operasi, kalau dia suka membocor ke operasi? ada anggapan penyidik seperti itu, karena ada beberapa indikasi-indikasi kebocoran itu muncul, dan itu sangat fatal, indikasinya diantaranya yang di Gorobudur, yang kemudian beberapa teman-teman di lapangan digubukin itu, itu disebutnya juga potensi kebocoran ya, potensi ya, kita nggak menyangka, terus kemudian ada beberapa operasi yang mereka seperti kayak di Razia di jalan, tapi dicari-cari gitu, yang intinya adalah kebocoran-kebocoran itu, mungkin Aulia bisa menjelaskan lebih banyak, ya Bung Aulia bilang, Bung Saat ini paling tahu, oke, jadi banyak hal yang bocor, yang diidentifikasi itu disebabkan oleh mungkin apa yang dilakukan Firlia pada saat itu ya, membuat suatu kondisi, indikasi-indikasi ya, dan itu fatal ya Bung Saatnya, karena anak-anak jadi korban di lapangan? Oh iya banyak-banyak, yang saya ingat persis adalah ya itu tadi dua kasus tadi itu, jadi anak-anak yang jadi korban ya? Iya, iya, dan kegagalan operasi kan, artinya kegagalan orang yang mau ditangkap akhirnya lepas? Iya, yang kemarin akhirnya mereka kalau mau perjalanan akhirnya di siasati tidak memakai uang kantor kan, pakai uang mereka sendiri dulu, karena kalau pakai uang kantor kan tahu ketahuan mau pergi kemana, jadi sampai kayak gitu gitu, jadi kalau kita dengar kayak gitu sebaik pimpinan kan, rasanya gedeh banget ya, kalau sebaik pimpinan dengar kayak gitu. Kenapa dulu Bung Saat tidak langsung memberhentikan dia? Udah ya? Iya kan, waktu itu kan akhirnya case yang muncul kan, kita nggak boleh abuse juga, tapi case yang muncul itu kan akhirnya memutuskan dikenakan komisi etik yang bekerja waktu itu, dan itu sebelum kita putuskan kemudian dia keluar kan. Pak Abdullah ya yang periksa dia ya? Iya, Pak Abdullah salah satu dari luar komisi etik. Dan katanya itu hasil pemeriksaannya memang telak ya? Iya telak. Telak, nggak bisa menyangkal ya sebenarnya? Lalu sebab itu kita waktu itu memutuskan ya sanksinya ya harusnya sebenarnya berat ya, tapi kemudian dia kurang, keluar, ya nggak bisa gunakan. Yang kita heran karena dia bisa terpilih kembali ya, jadi pimpinan. Berarti yang salah pansel ya? Nggak, karena sebenarnya bukan hanya pansel ya, karena kan waktu setelah kemudian 10 besar masuk ke DPR, kan kita mengirim surat ke DPR. Oke. Kita kirim surat itu, dan saya yang tanda tangan, saya ingat saya. Jadi di surat itu dijelaskan, dijelaskan kan? Dijelaskan bahwa dia ada pelanggarannya ini, ini, ini. Tapi kemudian salah satu anggota komisi tiga, saya nggak usahin sebut praksinya, dia nyebutnya itu hoaks. Gimana hoaksnya? Padahal itu jelas surat resmi ya? Iya surat resmi disebutnya hoaks. Akhirnya ya, kita menerima apa yang terjadi di Indonesia, kan? Kita, kan kekuatan kita itu dianalisisnya kan yang disebut warning, forecasting, problem solving. Kan di situ kekuatan analisis itu. Jadi kalau kita warning kemudian nggak dijalankan, ya bukan salah kita lagi gitu. Tapi itu jelas ya, secara resmi Pak Saud menyurat, Pak Saud tanda tangan. Iya, kita kirim surat. Menjelaskan perilaku. Yes. Perlanggaran-perlanggaran. Yang tidak layak. Yang dianggap cacat norak, kira-kira gitu ya. Tidak boleh. Karena kita kan bicara juga bagaimana sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi pimpinan. Oke. Makanya kita perkirakan, ini bakal, kita nggak ada urusan waktu itu lepas dari, waktu itu kan lagi rame juga undang-undang KPK kan? Iya, revisi ya? Iya, revisi waktu itu, bersamaan itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengirim surat itu bukan berarti kemudian kita tidak mengempang orang untuk berkarya di KPK. Tapi kan sudah jelas indikasinya gitu. Oke, Bung Saud. Bung Saud ini kan tadi seperti saya katakan diperiksa sebagai saksi ya. Oh, di kasus yang ini? Iya, kasusnya Firly ya, pemerasan ya. Apa-apa saja yang menurut Pak Saud yang masih diingat bahwa ketika Pak Saud ditanya itu memang Pak Saud sudah paham bahwa pasti Firly akan jadi tersangka? Iya, pertama dalam pikiran saya, dalam pikiran saya bukan di pasal 12E kecil dan 12B besar. Dalam pikiran saya itu foto. Foto itu kalau tidak ada Photoshop, itu sangat telak. Karena saya juga, ya oke lah, sumber saya masih sumber terbuka ya. Kalau intelijen bilang kan sumbernya saya tiga. Tapi saya gambar urutan-urutan itu, saya keyakin betul itu di pasal 36 dan 65 itu. Which is itu dia berhubungan dengan pihak berkara yang sedang ditangani. Makanya dari 12 pertanyaan itu, saya ada beberapa agak intens diskusi di situ. Sanggup pihak penyidik ya? Iya, tapi mungkin mereka di situ untuk melihat perilaku yang bersangkutan ya. Oke. Ya, tapi nggak masuk ke pasal di 12E kecil dan 12B besarnya itu. Tapi lebih kepada di pasar 36 dan 65. Yang saya bilang kalau itu saya nggak ada ragu. Tapi kalau dia bertanya, kalau dia mengatakan bahwa dia di luar frame itu berpekaranya kapan? Karena foto itu kan kapan terjadinya, terus kemudian kapan pengaduan masyarakatnya, terus kapan transaksinya, kan itu ada beberapa kali transaksi sampai tiga kali dan segala itu ya. Itu kan bisa jadi itu tidak di luar frame itu. Artinya gini, ada kesan muncul di media yang bersangkutan menilai bahwa ketika saya ketemu di foto itu, perkara itu belum ditangani gitu. Belum ditangani KPK. Iya, kesannya begitu. Jadi tidak bisa diidentifikasi pelanggaran pasal itu ya? Itu cara ngelesnya begitu lah. Cara ngeles, oke. Jadi kemarin kita berdebat, kalau saya bilang bahwa pasal 36 dan 65 itu, kalau ditanya si pembuatnya, si pembuat undang-undang itu, common sense kita aja ya, karena waktu itu masih ada praksi TNI Polri juga, pasti mereka membayangkan bahwa pimpinan KPK itu mempunyai asimetric information, kemungkinan mendapatkan informasi kapan aja, dimana aja, kan? Sehingga kemudian dia bisa memempatkan informasi itu. Sehingga kemudian keluarlah pasal itu. Seperti yang disalahgunakan. Yes, pasal itu lebih kepada pencegahan sebenarnya. Jadi kalau dia masih melakukan juga, artinya bahwa dia menguasai informasi, kemudian memempatkan informasi, bertemu dengan pihak berperkara, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Dan itu terjadi, saya khawatir-pilih gak pernah baca pasal ini. Iya bener, karena itu pasal yang saya takutkan lho, Pak. Makanya ketika waktu... Kenapa dia gak pernah baca pasal itu? Ya mungkin dia bisa, saya bilang, can be managed ya, semuanya bisa diatur sama dia, dia berdekat dengan pusat kekuasaan. Karena kalau dia baca pasal itu, itu pasal yang sangat luar biasa lho, Pak. Dengan alasan apapun, gak boleh. Dengan alasan apapun, pemain kebetuluh, ketemu di lift, kebetulan, itu aja gak boleh alasan. Iya, karena saya kan begini, Wonsot, waktu saya jadi pimpinan KPK, ada satu orang pegawai, kita berhentikan, padahal dia cuma ketemu berpapasan. Gak sempat ngomong, cuma saling melempar senyum. Iya, itulah, itu yang saya bilang yang saya... Karena saya juga pernah sekali waktu yang saya hampir marah dengan Ajudan, kan. Waktu saya turun dari gedung KPK lama, saya turun, kemudian ada seorang tersangka mau naik. Wah, hampir gue gelampar itu Ajudan itu. Kamu gak bisa ngatur, kan. Saya bilang gitu, ini kan beresiko, Pak. Kalau dilihat wartawan gimana, Pak. Iya, betul. Walaupun pemain yang jangkode main mata, bisa aja dikasih main mata itu artinya transfer. Bisa aja, kan. Dalam intelijen kan ada istilahnya dead drop, Pak. Dead drop itu artinya bahkan menitipkan sesuatu di meja gini, terus saya pulang, terus besoknya saya ambil lagi di sini. Itu kayak gitu-gitu bisa terjadi, kan. Apalagi kalau ketemu face-to-face begitu. Iya, betul. Makanya diperlukan lah pasal itu, ya. Iya, itu yang saya pikirkan, mungkin dia gak baca, gitu. Atau mungkin dia baca ya, tapi dia cuek aja karena dia pikir dia kuat. Iya, artinya gak memakai imajinasinya lah. Oke. Saya menarik tadi ya, Bung Sawat katakan bahwa ada tiga kali transfer. Tiga kali pemberian. Iya, itu kan disebut. Oke. Disebut dan makanya kemarin... Dan dulu, pemberian dari SIL ke Virlia? Itu yang saya gak mbak ini ya. Tapi kan kemarin disebutnya mereka sampai bisa memperoleh surat tukar apanya itu, di tempat money changers. Nah, jadi tukar duit aja, dolar itu. Jadi saya khawatir, jangan-jangan lebih dari tiga kali kalau udah begitu, ya kan. Bisa jadi. Tiga kali pemberian itu ya. Iya, iya. Pak Sawat, bukankah kalau sudah tiga kali pemberian begitu itu penyuapan ya? Bukan sekedar pemerasan ya? Nah, ini yang kita gak paham ya. Di penyidik seperti apa, saya gak masuk di pokok perkara itu. Tetapi, kalau udah sampai beberapa kali begitu, itu kan biasanya potensi OTT sebenarnya, ya kan. Iya, betul. Iya kan? Tapi anak buah gak mungkin meng-OTT pimpinan juga, kan. Makasih lah, kenapa? Tapi kalau benar itu, bisa jadi anak buah meng-OTT pimpinan. Kalau zaman kita bisa jadi itu. Iya. Iya kan? Bisa lulus. Karena biasanya kan OTT itu serahan kedua, ketiga, kan. Iya, makanya. Penyuapan, rata-rata kan begitu. Betul. Jadi sebenarnya itu kalau kemarin itu umpamanya teman-teman yang 57 orang masih di sana. Novel di sana, Aulia masih di sana, Rizka masih di sana. Di OTT Birli? Kayaknya di OTT Birli dia bisa jadi. Jadi berarti ada tiga kali pemberian duit ya? Sepertinya begitu ya waktu bungsan diperiksa? Kita gak masuk ke sana. Saya gak masuk di membahas di situ. Tapi saya lihat di keterangan dari kemarin. kan di waktu ekspos. Iya, itu aja. Kan kalau kita lihat ada pemerasan, ada suap, ada gratifikasi kan? Kalau kita lihat. Iya, iya. Kalau menurut Bung Saud, kalau pemerasan itu kan salah satu jenis korupsi yang paling parah ya? Ya, apalagi dilakukan oleh penegak hukum. Oke. Ya, itu kan by definition dia harus per tiga lebih berat kan? Iya. Ditambah lagi kan? Pertiga lebih berat ya? Iya. Seharusnya lebih berat. Karena dia penegak hukum ya? Iya, iya. Saya sedang membayangkan gimana caranya ya pertama kali dia mengkomunikasi itu. Kalau betul ya pasalnya itu Pak ya. Bahwa pernah membayangkan. Saya sudah membayangkan gini loh. Cara mintanya itu gimana gitu loh Pak? Jadi Bung Saud coba membayangkan ketika Firly ketemu Isia. Iya, terus bagaimana cara mintanya? Kira-kira bagaimana tuh? Saya nggak ngebayang Pak. Ngebayangkan. Karena bagaimana ya? Caranya gini, Bapak ada, kalau yang kemarin Presiden Tanjung Balai kan katanya ibu itu telepon kan? Ingat kan ibu itu yang keluar, yang kemudian salah satu pikas pimpinan yang sudah keluar. Lily, Lily. Iya kan? Sebut saja Lily. Kenapa Pak? Bung Saud ini. Gia dipenangkut saya lihat Bung Saud hari ini. Karena ada senior yang lebih berani. Kan dia bilang, Hei Anu, ini filemu ada di meja saya. Kan gitu kan? Kan kata-katanya begitu. Kalau ini saya nggak ngerti, cara mintanya gimana gitu loh. Coba, Bung gimana cara mintanya Pak? Berarti kalau pemerasan begitu, dia menekan ya maksudnya? Oh iya dong. Saya memang pemerasan. Kasih saya, kalau nggak, Kalau tersanggalkan kira-kira sebetulnya. Saya perpanjang case ini gitu. Sama dengan mungkin, tapi bahasanya kan beda. Ketika seorang mulai bersalah Pak, dengan kalimat yang sederhananya sebenarnya dia udah tahu. Ya kan? Kemudian, halo, ya langsung orang udah tahu kan? Oh iya Pak gitu. Tapi cara mintanya itu loh. Ini yang kita harus saksikan di pengadilan. Bagaimana ini cara berkomunikasi? Mungkin lewat seseorang bisa. Pak, ini kasus Bapak gini. Bapak itu bilang begini. Mau lanjut nggak nih? Saya nggak ngerti gimana caranya itu loh. Caranya itu menarik untuk kemudian dijadikan film. Tidak masuk di komentar sekitar. Nggak masuk gitu. Karena saya pikir, karena pendakan saya orang paling tinggi Pak. Iya. Nggak mungkin kita lakukan. Ya, bagaimana saya cara mintanya gitu loh. Apa seseorang mengintegrasikannya gimana? Kemudian ketika dia balik ke kantor. Atau mungkin dia mengundangkan orang lain? Ya bisa juga Pak. Kan masa ketua beradaban loh. Iya, makanya ini yang saya bilang. Makanya kan kemarin itu di pasal 3665 itu disebutkan. Langsung tidak langsung tidak boleh. Itu sebenarnya tujuannya adalah supaya pimpinan itu nggak bisa berkomunikasi. Kan dia bilang langsung tidak langsung kan? Berarti pertama ini, makanya saya bilang, dia harus dikarenakan pasal itu. Saya mengatakan ini kan sekarang belum nih. Masih pasal 12E kecil dan 12E besar kan? Yang pasal 3665 belum masuk kan? Belum disampaikan. Belum disebut ke publik. Tapi saya tanggal 30 nanti dipanggil lagi. Apakah tanggal 30 saya dipanggil lagi oleh Baris Krim. Baris Krim Klusus untuk kemudian menjadi saksi lagi tanggal 30 nanti. Bu Giswot ini menarik tadi ya. Bu Giswot katakan ya bahwa saya tidak bisa membayangkan seorang ketua bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana dia cara memeras. Mungkin dia menggunakan orang. Kalau begitu kan, kalau kita lihat teori-teori korupsi ya. Bahwa kejahatan korupsi itu jarang dilakukan oleh seorang diri. Selalu ada orang lain, apakah Bu Giswot tidak melihat dalam kasus Firly ini ada keterlibatan, ada dugaan, keterlibatan komisioner lain. Kalau saya sih, seperti yang diperkirakan banyak orang, Bu juga memperkirakan. Perkirakan saya juga begitu. Jangan-jangan memang tidak sendirian. Karena bagaimana gini, karena gini, ketika dia sudah mulai ada transaksi, 1, 2, 3, itu kan ada time frame-nya itu. Di time frame itu kan, kemudian ada delay. Kalau kita lihat, waktu itu dia bilang, dimulai kasus itu, 2023 awal, kemudian, Juni disebut, masuk ke penyelidikan, terus kemudian, bukan, ekspos penyelidikan, menyimpulkan, Juni, bahwa dia masuk ke penyelidikan. Tapi, delay, 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 sampai kemudian, September baru ditanda tangan, yang katanya dia waktu itu lagi berangkat ke Korea. Ke Korea. Jadi, ditanda tangannya September. Penyelidikan itu pun ditanda tangannya oleh pimpinan yang lain. Maksud saya, di tengah delay ini, itu kan ada dialog. Ada kolektif, kolegial di situ. Saya membayangkan, di situ pintu masuknya, tidak mungkin sendirian. Skornya paling tidak, kalau itu masih 5, mungkin skor 32 ya. Berarti kalau tidak, diandung skor berapa? 32. Masih ada 2 orang mungkin? Iya, 2 yang agak sedikit, tidak bisa dipengaruhi. Jadi skornya 32 kayaknya, kalau pikiran saya ya. Tinggal 1 mungkin, yang tidak bisa dipengaruhi kalau saya. Jadi, 4-1 ya? Iya, mungkin ya. oke, oke. Kalau saya. Eh, iya, 4-1. 4-1 ya? Iya. Berarti, berarti kemungkinannya 4 orang dong, 3 orang lagi. Oh, makanya Bu bilang, kemungkinan 3 orang ya? Iya, 3 orang sama bersama dia ya? Kita duga ya. Oh, dugaan, dugaan. Oke, oke. Kalau begitu, kalau kita menduga begitu, dan Bu Shaw juga mengidentifikasi seperti itu, berarti polisi harus lebih serius ya? Oh ya. Itu bergali? Oh ya, kita kan gak lihat ya, dimana mereka di dalam itu, sebab itu besok tanggal 29 dipanggil kan? Hmm. Nah, saya pikir mereka akan mulai masuk sana. Kalau kita mau bicara mau adil, gak bisa dong, jangan pirli seorang juga kan? Harus tanggung jawab juga yang lain. maksudnya. Itulah hukum itu yang dimaksud dengan adil itu kan? Jangan cuma pirli seorang diri ya? Iya, Jadi saya pikir, karena memang mereka, kita pantas juga ber, dari sequence waktu itu, kita juga wajar saja kalau kita bercuriga, atau jangan-jangan memang mereka ikut bermain di situ. Oke. Bung Sawat, kan kalau kita menduga-duga seperti itu, berarti kalau menurut saya, KPK ini sudah hampir di jurang, kalau komisioner kita duga ya. Maksudnya jangan-jangan, punya keterkaitan dengan kasus ini. Bro, Bro kan 4 tahun di dalam sana, saya 4 tahun di sana, kita kan tahu bagaimana memutuskan perkara itu. Bagaimana juga anak-anak penyelidik, penyidik itu, kadang-kadang mereka harus, kan mereka tiap tahun itu kan, harus menunjukkan KPI-nya kan? Kalau enggak, dia enggak dapat bonus di akhir tahun kan? Saya sedang membayangkan di sana, kalau ketika kasus itu di hold, padahal dia sudah masuk, harusnya masuk ke penyelidikan, ini sebenarnya kan, ini kejahatannya luar biasa, terhadap anak buah, terhadap masyarakat. Karena kan orang ini, jadi kinerjanya keganggu kan? Kejahatan luar biasa ya? Iya, banyak-banyak. Apakah kejahatan luar biasa itu, dapat dikategorikan kejahatan sadis? Oh iya, karena itu melebihi dari, karena kan saya bilang tadi, di depan itu kan, akan ada penilaian kinerja. Oke. Ya, more than sadis saja, kalau saya bilang sih. Kan artinya gini, saya sebagai pimpinan, pasukan saya tempur di sana, bertempurnya dia itu, sangat ditentukan oleh reward-nya, terhadap kerja, kemudian saya hentikan, apa yang dia kerjakan. Kejahatannya kan double, Pak. Terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap anak buah. Lainnya kalau anak buah, nggak diukur kinerjanya. Mau satu, kayak penyelidikan setahun, kita punya target, setahun 300 kasus. Selalu udah begitu kan? Jadi ini menurut saya, yang pakai kata sadis tadi, bisa juga di quote begitu. Oke. Kalau menurut Bum Saud, katakanlah ini luar biasa, kejahatan ini. Kalau dia luar biasa, kejahatan ini, maka, Virlini pantasnya dituntut, berapa tahun? Kan tadi bilang itu, dia penegak hukum, tambah. Tambah sepertiga, gitu ya. Ya, harus maksimal lah. Maksimal itu berapa? Kalau yang kemarin, dia pakai pasal ini kan, sumur hidup. Bisa sumur hidup ya, 20 minimal, terus sumur hidup ya. Sumur hidup, sumur hidup, terus kemudian, sumur hidup ditambah ya itu, maksudnya? Ya, kerja sosial lah. Kalau saya bilang sih kerja sosial. Jadi sumur hidup ditambah kerja sosial? Kerja sosial, supaya kemudian, ini berepek jerah, karena ini kan pimpinan, Pak. Semua badan-badan, apa namanya, badan-badan pemberantah korupsi, kan memperhatikan betul. Kalau kita nanti ini, potong sana, potong sini, kemudian dia berada di tempat yang, indeks persepsi korupsi, kan, nanti yang nampak dampaknya, terhadap negara kita. Jadi hukuman yang pantas itu adalah, hukuman seumur hidup sama kerja sosial? Iya, kerja sosial, dan kerja sosial, yang menurut saya, kan pesan yang mau disampaikan kan. Tapi kan masih jarang di sini, hukuman kerja sosial dipraktikkan. Harus kita mulai juga. Kan hakim bisa. Oke. Hakim kan dalam, dalam undang-undang pokok hakiman itu, bisa menambahkan dia kan. Iya, oke. Ya, artinya, termasuk, umpamanya, dia hak pilih yang dicabut seumur hidup. Nah, itu kan lebih itu. Tiba-tiba keluar mencalonkan jadi, Presiden. Presiden. Makanya harus dicabut umur hidup, gitu. Oke, gitu ya. Oke, kalau begitu, Bung Saut, ini kan peristiwa yang sangat memalukan. Kita harus jujur mengatakan peristiwa yang sangat memalukan. Iya, iya. Tanpa kita harus meng-abuse your power, ya. Iya. Tapi kalau orang bilang, Pak Saut, kamu jangan bicara ajas praduga nggak bersalah. Itu lawyer bicara begitu. Kamu itu jaksa penuntut di KPK. Kita kan waktu itu jaksa penuntut. Iya, betul. Harus, duganya salah, gitu loh. Jadi begini, Bung Saut, itu juga asas praduga tak bersalah, itu sebenarnya ada banyak tafsir, kalau di teori-teori hukum yang kita, banyak kan masa-masa hukum ya, ada yang mengatakan, asas praduga tak bersalah itu, nanti diterapkan ketika seorang itu memulai persidangan. Iya, iya. Kalau penyelidikan-penyelidikan itu, sudah harus diambil persalah. Jangan bersalah, iya. Gitu, sebenarnya itu. Jadi, masih kita berdebat di situ. Cuma karena kita kadang-kadang manusia Indonesia, Lata aja bilangnya. Iya, latah gitu ya. Sebenarnya itu asas praduga tak bersalah. Ini kalau senior orang ngomong, ini harus diperhatikan. Ini usah, ini tema-tema juga nih saya. Oke, jadi begitu sebenarnya. Oke, tapi kita tidak perdebatkan itu, oleh karena itu menurut saya, yang memprihatinkan bahwa ini kan kejadian sangat memprihatinkan. Yes, yes. Pertama, bisa menurunkan kepercayaan terhadap KPK. Itu yang pertama, yang berbahaya. Kemudian yang kedua, mengganggu agenda pemeratasan korupsi. Itu kan jelas ya, mengganggu. Di tengah indeks persepsi kita, korupsi kita 34. 34 ya, hancur ya? Hancur, ya. Ini baru pertama kali juga ya? Iya, rendah artinya turun sampai sekian dari 40 kan. Itu memalukan sebelumnya. Oke. Kan di periode jilid lima ini kan turun. Oke. Sebelumnya kan dia selalu naik terus. Iya. Paling kalau dia turun sedikit turunnya ya? Iya, turun satu. Ini terjun ya? Iya, terjun bebas. Oke, Bung Saud. Kan menarik tadi Bung Saud diperiksa di polisi untuk memberikan penjelasan ya. Oleh karena itu, menurut saya, apakah penjelasan yang Bung Saud berikan itu? Kan pasti Bung Saud tahu tuh waktu diperiksa gini-gini. Bung Saud sudah tahu nih arahnya. Oh, yang bersangkutan ini diarahkan begini ya. Misalnya, mungkin dikenakan, bukan diarahkan. Dikenakan pasal ini dan lain-lain sebagainya. Apakah Bung Saud memang pada saat itu sudah yakin bahwa Virli akan jadi tersangka? Kalau di 3, 6 dan 6, 5-nya saya yakin banget. Oke. Tetapi kalau di pokok perkara yang lain dalam 12E kecil dan 12B besar, saya nggak dalemin. Tapi common sense saya, 90 orang yang udah dipanggil itu termasuk, katakanlah termasuk ajudan dan seterusnya, SIL sendiri. Saya yakin di situ. Karena nyatanya kan penyidik memakainya pasal itu kan? Bukan pasal 3, 6-nya ya. Jadi mereka lebih yakin di pasal itu daripada di pasal yang 3, 6, 6, 5 ini. Karena ini masih debatable kayaknya. Tapi kalau saya sebenarnya lebih yakin di situ. Karena ini biang keroknya, Pak. Karena kalau 3, 6, 5 ini dijalankan, dijalankan, itu nggak terjadi kan peristiwa itu kan? Berarti kalau sekarang pasal yang digunakan, secara otomatis 3, 6, 5 juga. Sebenarnya harus kena. Jadi apa itu? Pasal apa itu? Tapi belum disampaikan ya. Saya sudah menyampaikan. Maksudnya... Oke, kalau begitu kita lihat bahwa ternyata kasus ini kan masih perlu pengembangan-pengembangan ya. Oleh karena itu, Bung Shawot, saya ingin tanyakan, ini kan ada kondisi yang sudah sangat memperhatikan dengan KPK. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan KPK? Kayaknya di pemerintahan ini nggak bisa ya. Karena kan ini, mau nggak mau kan kita kalau bicara pemberantasan korupsi secara keseluruhan kan kita bicara bagaimana undang-undang KPK dilemahkan. Ini kan semua yang terjadi ini karena undang-undang KPK dilemahkan kan. Oh, jadi itu intinya ya? Iya, value-nya kan turun. Tapi kan begini, Bung Shawot, kalaupun undang-undang itu lemah, tapi kalau pemerintah mengirim komisioner yang bersih, buat kan bisa, masih bisa sedikit. Dan presidennya kapabel. Iya dong. Eh, kan pemberantasan korupsi ini dipegang oleh presiden. Di negara manapun itu presiden pegang. Eh, kamu berhenti ya? Apalagi kan KPK sekarang dikong presiden. Sambah berani, sedih, dibusap. Ya kan memang di bawah presiden kan? Betul kan? Oke. Iya, saya bisa jadi memang salah. Tapi dalam pikiran saya, sejak dia di bawah pemerintah, dia udah di bawah presiden. Jadi presiden bisa mengatakan, kamu lakukan ini, gue mau, selesai gue nanti Oktober 2024, ini ekspresisi korupsi kembaliin. Ke 50. Bisa nggak loh? Presiden bisa ngomong gitu loh. Oh iya dong. Sehingga kemudian mereka hati-hati, mereka prudent, mereka melaksanakan penindakan dengan baik, pencegahan dengan baik, patah kelola. Sekarang kan kita belum bisa. Saya di depan mahasiswa, ada 500, 100 mahasiswa, atau 1000 mahasiswa, saya tanya, berapa di antara kamu yang nggak nyogok waktu bikin SIM? Yang ngangkat tangan paling cuma dua orang. Itu baru kita baca bicara SIM loh. Belum yang lain? Iya, terus di ledek sama temannya, Pak itu yang nggak bayar itu mungkin karena saudaranya ada di Sonong, katanya gitu. Jadi maksud saya, ini sekarang kan kacau, Pak. Banyak hal yang nggak bisa diselesaikan dalam pemberantasan korupsi. Dan itu kita bilang diserahkan ke KPK, nggak juga. Diserahkan juga kepada pemerintahnya dalam ini Presiden, Perdang Pemberantasan Korupsi itu. Jadi kalau Bung tanya, bagaimana ini sampai ke depan, kita nggak bisa berharap sampai pemerintahnya diselesai. Karena kita harus kembalikan undang-undang itu. Sebelum undang-undang itu dikembalikan, dewasnya masih begitu, Bro. Apa yang bisa kita harapkan dari dewas? Jadi oke, kalau dewasnya masih begini, nggak bisa kita harapkan, seperti kata Bung Sal, berarti lebih bagus dia mundur dong. Kan gini. Oh iya, sebenarnya dia harus diganti segera. Karena mereka nggak, 4 tahun mereka digaji besar, kinerjanya mana. Untuk kasus ibu itu aja, dia nggak bisa memutuskan dengan baik. Kasus ini aja udah di depan mata, dia nggak bisa ngimbangi kecepatannya Polri, kan. Dia harus ngimbangi kecepatan, kan. Harus ya, karena dia cuma etik. Sampai hari ini mereka belum bisa memutuskan, padahal udah ditersangkakan. Mereka kan selalu bilang, selama ini, oh itu pidana di luar urusan saya. Nah sekarang pidananya, anda baru bicara etik. Jadi bukan kita, ya kita kan kenal semua mereka-mereka, kita juga mencintai mereka. Tapi kan kita kalau, kalau umumnya mereka tidak pupung, kan kita jadi benci, tapi rindu, kan. Apakah dewa tidak bekerja maksimal, tidak pernah memberikan sanksi, termasuk ibu Lili, itu kan pergi begitu saja, nggak diberikan sanksi yang maksimal, menurut saya. Ada sanksi, tapi tidak maksimal. Apakah itu disebabkan karena dewas takut sama pimpinan KPK ini, atau ada faktor lain? Sebenarnya kalau dia bicara struktur, nggak ada alasan mereka takut. Dulu waktu saya salah ngomong di TV, yang mereksakan pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Saya gorongannya, waktu itu udah golongan empat. Undang-undang lama. Pegawai Negeri yang udah undang-undang lama. Yang mereksa saya itu, seingat saya golongan tiga. Dipereksa saya ditanya, kemana Bapak bisa ngomong di TV kayak begitu? Berangkatnya dengan siapa? Perizinan yang udah pada tangan pimpinan yang lain. Itu di bawah struktur loh, yang mereksa saya kita. Bisa kita tampar sebenarnya. Kan gitu-gitu di bawah kan? Kalau emosi. Tapi kan kita patuh. Iya, itu maksudnya. Jadi kita harus tunduk. Kalau emosi, pasti emosi lah gitu ya. Tapi kita kan patuh gitu kan. Maksudnya tampar itu, maksudnya bukan tampar beneran. Bisa dilawan lah gitu ya. Maksudnya dilihat hirarki, tapi karena kita memperyakkan bahwa kita tak hukum. Yes. Sekarang mereka gak di bawah struktur, bro. Harusnya lebih bebas. Lebih bebas sebenarnya. Tapi kan gak melakukan itu. Jadi sekarang kita mau berharap apa? Iya kan? Iya kan deputi di bawah kita. Yang mereksa saya itu, deputi merintahkan anak buah. Itu pereksa Pak Saud, kenapa ngomong gitu di TV? Iya kan? Pereksa saya ditanya. Sampai berapa jam, ya kan? Baru kemudian dari temuan itu, panggil komisi etik. Datanglah almarhum, sapi, ma'arif, waktunya sebagai salah satu komisi etik. Sama yang kita alami. Pegaya yang begini, yang mereksa, tapi kita udah jauh. Iya. Kita datang, dia datang, halo Pak Saud, selamat siang. Kita mau tanya yang ini, Pak. Semuanya bersah aja. Iya oke, saya salah. Dikasih sanksi, saya sanksi ringan. Waktu itu teguran tertulis. Ini kan enggak, Pak. Itu baru salah ngomong di TV loh. Ini ngambil duit. Dibayarin orang. Tiket apa itu? Tiket. Mandelika. Iya. Ini gimana? Itu pidana ya seharusnya. Sekarang Anda mau harapkan apa? Maka saya bilang, udahlah, ini kita tunggu saja, pemerintahan diselesai, kita pilih pemerintah yang mendorong perubahan. Sekarang ini harus netrol, aku enggak nyebut nama. Kalau di luar, aku nyebut nama, bro. Jangan dulu. Bukannya DPR, DPR yang salah, bukan pemerintahan. Kolo besar itu kan dikirim ke sana. Oke, di pilih lima ya? Iya, di pilih lima. Tapi kemudian kan, bagaimana penitian seleksi, kalau memang benar, bro, psikotest dari pagi sampai sore itu. Kalau dalam psikologi, enggak bisa menentukan orang itu tukang bohong atau enggak. Itu psikotest kita pertanyakan. Benar enggak? Dari pagi sampai sore kan kita dites. Kita sama, benar. Iya, maksudnya enggak tahu EQ-nya berapa, orangnya tahan tekanan enggak, orangnya tipu-tipunya gimana. Tolong enggak dia ini. Itu kan ketahuan di situ gitu loh. Jadi maksud saya, jangan dulu, berarti kalau begitu, Anda mau bilang, sebenarnya pansel ini turut bertanggung jawab, kan 10 dia yang pilih. Iya, betul. Sebenarnya ya. Ini kan pansel, bukan pemerintah kan pansel. Beberapa teman-teman, bahkan pegawai kan bilang, ini bahaya, orang ini jangan dipilih. Kan ya gitu. Kan udah ngomong kan waktu itu, termasuk kita ngirim surat, tapi mereka jalanin. Kan begini, dia memilih sampai 10 kan. Yes. Berarti karena dia memilih 10 orang, enggak firm, atau cetak, berarti panselnya dong, yang harus bertanggung jawab, sampai DPR-nya yang akhirnya memilih 5. Dan sudah dijelasin kepada mereka. Oke. Itu kan perlaksanannya, itu hampir satu semester itu. Dari bulan berapa sampai bulan berapa itu. Cukup waktu untuk mempelajari seseorang sebenarnya. Selain masukan dari masyarakat. Siapa dia? Tapi kan pintu hatinya ditutup, karena memang mereka sudah favoritism dari awal. Bahwa si ini harus masuk, Aresnya masuk. Mungkin di proses kita juga waktu itu begitu. Karena saya kan menemui beberapa anggota DPR waktu saya mempromosikan. Tapi itu taktik aja. Iya, itu taktik kan. Strategi. Strategi. Setelah begitu Anda pilih, ya saya ke KPK itu, saya dengan Tuhan saya dong. Enggak ada urusan lagi. Enggak ada dengan yang milih. Ya gitu. Jadi, wah ini saat, enggak bisa dikendalikan. Loh kan kamu miliknya tanggung jawab, kamu udah pilih saya, udah selesai gitu loh. Nah itu yang seharusnya terjadi sama pilih dan teman-teman di sana. Datanglah ke KPK itu, antara Anda dengan Tuhan Anda saja gitu loh. Kalau ikut rombongan, ikut partai politik Anda, ya nasib kita, syukur-syukur, 30 indeks spesifikasi korupsi kita. Itu yang mungkin kita perlu jelaskan, ke depan yang mau jadi ketua KPK, datanglah antara Anda dengan Tuhan Anda saja gitu. Iya kan gitu. Bung Saud tadi kan, Bung Saud itu bahwa, saya udah mengenal nih, pimpinan-pimpinan KPK yang terpilih ini, karena ada, pernah jadi deputi, ada bekas komisioner juga, yang akhirnya terpilih kemarin. Apakah kalau Bung Saud melihat, seorang yang bernama Alex Marwata, yang lolos kembali untuk kedua kalinya, menurut Anda, apakah dia layak memang lolos untuk kedua kalinya? Kan tadi Anda bilang, Firli sebenarnya memang tidak layak. Tadi kan Anda bilang, Firli tidak layak, tapi toh diloloskan. Menurut Anda, apakah Alex Marwata, kacamata Anda, itu memang layak terpilih kembali, atau sebenarnya tidak layak? Kalau penilaian saya, selama bekerja dengan dia, kami berlima itu selalu, ini objektif loh ya, objektif berpikir dulu ya, soal agenda di belakang, kita kan nggak mantau dia. Biasanya, dalam memutuskan itu, akhirnya kan bekas seorang hakim ya, dia selalu bijaksana. Saya intelijen nggak perlu dihajar dulu, urusan belakangan gitu. Ibu Basarya juga begitu, dia tenang, kalem, Pak Agus sampai internasi, Pak Laude pakai teori. Kalau aku nggak, urusan belakangan, hajar dulu gitu. Kutusin aja gitu. Bila perlu ngusir orang juga, eh kamu diam. Saya bilang, ada saya pernah ngomong gitu, ada satu case besar, kamu diam. Kamu nanti ini kayak, kayak beginilah lawyernya si orang itu, kayak kamu ini. Saya selalu begitu. Nah kembali ke Alex, pertanyaannya, saya pikir Alex, saya nggak punya agenda, apa-apa ya tentang Alex ini. Tetapi, memang, wajar juga kalau kita curiga sama dia, karena memang harusnya dia punya pengalaman, lima tahun sebelumnya dengan kita kan. Harusnya dia kan bisa menjadi, contoh. Contoh, atau stabilisator, dinamisator lah gitu ya, untuk kemudian dia bisa. Nyatanya kan Alex larut, jadi wajar aja kalau kita curiga sama dia. Wajar aja. Nggak bukan soal curiga, maksudnya, apakah dia memang layak terpilih kedua kalinya, atau enggak? Bukan soal curiga. Oh, kalau seingat saya, sebenarnya, aku nggak dalam posisi itu ya, layak atau enggak ya. Tapi, bagaimana perjalanan waktu memutuskan perkara itu, Alex kita anggap, tapi memang beberapa case kan dia, kayaknya, saya juga, tidak semua yang sama, pikiran kita sama dia, waktu memutuskan perkara. Tidak selalu sama, selalu berbeda malah. Dalam banyak case selalu berbeda. Oh, Alex selalu berbeda memang? Ya, ada selalu berbeda ya. Saya bahkan beberapa kali, diingatkan orang, Bang Saud, hati-hati, Alex itu banyak disenting, katanya begitu waktu jadi hakim. Ya, enggak, saya enggak, saya enggak, saya enggak bisa memastikan, bahwa kemudian dia disenting di sini juga, ya memang ada beberapa gitu. Tapi pada bagian lain, saya enggak bisa mengatakan, bahwa dia lulus, wajar lulus atau tidak. Tapi kalau ditanya skala 1 sampai 10 gitu, ya sebaiknya memang Alex juga enggak melanjutkan sebenarnya. Tapi kalau dia berkeinginan, ya mungkin ya dia melanjutkan. Oke, kalau begitu ini kan KPK-nya udah parah nih Pak Saud, kalau kita lihat kan. Kita harus jujur mengatakan itu parah kan. Dan apalagi kalau kita lihat juga indeks persepsi korupsi, kemudian banyak lagi kasus-kasus yang memperlihatkan kepada kita semua, bahwa ini perlu pembenahan ke dalam ya. Belum lagi kalau kita bicara, anak-anak diberhentikan lewat tes TWK, itu kan paling parah sebenarnya tuh. Kejadian tes TWK itu yang paling parah ya. Dengan alasan tes kebangsaan. Itu sebenarnya di undang-undang KPK yang baru itu, di bagian akhirnya, asas-asas pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, setelah di atasnya integritas, paling bawah itu, itu tidak ada di undang-undang KPK sebelumnya, yang disebutkan, dilaksanakan berdasarkan HAM. Itu ditambah di undang-undang 19 ini. Undang-undang sebelumnya nggak ada kata-kata itu. Asas-asas pelaksanaan. Lantas saya tanya, itu berdasarkan HAM, kamu mencetin orang, lempek 87 orang. Jadi makanya saya katakan, mereka sendiri nggak paham undang-undang yang mereka harus jalankan. Dia nggak baca. Oh jadi komision ini nggak paham ya? Itu jelas 87 orang dipecat dulu, terakhir tinggal 57. Nggak baca. HAM itu kan diantaranya hak orang untuk dapat pekerjaan. Oke. Apakah komision ini nggak baca atau memang goblok? Kalau menurut saya bisa dua-duanya juga. Atau bisa-bisa di pintu hatinya ditutup, kemudian dia jadi bodoh. Atau mungkin dia pintar, tapi pura-pura aja dia. Iya, kan dia harus baca itu. Jadi makanya itu yang saya bilang, ini sulitnya kalau kita datang di KPK, kemudian kita tuh punya potensi untuk di remote orang. Ah. Saya bilang, saya kan ini potensinya di remote oleh orang nih, orang-orang ini. Oh jadi berarti, Bung Sawat memperkirakan, komisioner sekarang itu, orang yang gampang di remote. Potensi di remote-nya tinggi. Jadi dia nggak independen. Kita bicara indikasi-indikasi, kan? Kita bicara indikasi-indikasi. Bahkan dia nggak paham sebenarnya, ketika foto ada di Baliho yang besar, disebut calon presiden. Firly. Iya lah. Dari foto Firly. Itu sebenarnya, itu potensi di remote-nya ada. Emang ada calon presiden nggak lewat partai politik? Nggak ada, kan? Terus Baliho sampai yang bayar? Nah, itu belum lagi begitu kita. Berarti potensi di remote-nya cukup tinggi. Dari itu, itulah yang namanya imajinasi. Masyarakat Indonesia ini, pakai imajinasi untuk milih presiden ke depan, siapa yang bakal, apa namanya, kemampuan untuk mebrantas korupsi. Itu sesederhana itu kita ngeliatnya. Jadi kalau nggak ya, kita akan jeblos ke sana-sini saja. Kelihatan, kadang bagi-bagi susu, milih presiden yang itu. Oke, kalau begitu Bung Sawat, kan kita mau bersih-bersih nih. Kalau misalnya bersih-bersih, cuma Firly aja seorang diri keluar. Ternyata, cuma dia yang keluar. Tidak digali lebih dalam, siapa yang terlibat. Apakah Anda yakin KPK bisa kembali baik? Sebenarnya kan 5-5-nya ini mesti diganti. Dan udah selesai. Periodenya kan seharusnya 4 tahun. Di perpanjang dari 5 itu kan masih debatable juga. Tidak cukup umur kan begitu. Si Guvern kan. Jadi kalau presidennya punya imajinasi, lagi-lagi kan ini imajinasi. Dia udah berhentikan semua. Bagaimana akan baik buat dia. Jangan-jangan naik nih, indeks presiden korupsi. Jadi kemudian itu udah ada kesan bagus yang dia tinggalkan. Jadi sebenarnya 5-5 ini sebaiknya sih udah selesai. Karena secara natural, berdasarkan pengalaman KPK hampir belasan tahun, 4 tahun itu bagus kok. Ini diperpanjang jadi ngaco ini. Berarti kan memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia setahun lagi nih. Iya dong. Secara definisi kayak begitu. Kan ada jaminan nggak bahwa mereka bakal bagus? Kita udah lihat bahwa kemungkinan skor ini, katakanlah nggak ada masuk pemimpin yang baru. Kemungkinan skor 2-2, 3-1, dan seterusnya. Dan implikasinya kan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi saya pikir sebenarnya, kalau kita melihat mereka sudah cukup bukti lah sebenarnya mereka nggak prupen untuk kemudian memperanjang periodenya. Jadi sebenarnya 5-5nya berhenti sebaiknya begitu. Oke. Kalau saya presidennya. Kalau saya presidennya. Oke. Bunsot, kemarin itu kan pada saat video sudah ditetapkan, tersangka tiba-tiba Alex di Bupak Pers itu. Oh. Menyampaikan pernyataan bahwa tidak malu. Nah itulah kalau bahasanya intelijen. Apa maknanya itu? Nah itulah kalau dalam bahasa intelijen, Pak. Saya untuk menggambarkan seseorang itu sayangnya butuh satu kata dari seseorang. Apa itu? Itu intelijen yang benar. Oke. Ya, dari satu kata itu ketika dia bilang dia tidak salah kan. Ya, tidak malu. Tidak malu. Itu kan bisa dijabarkan macam-macam, Pak. Apa itu penjabaran? Ya, diantaranya. Apakah bisa kita terjadi problem? Apakah itu sedang bisa diduga melindungi kejahatan? Makanya prosesnya paling aman itu adalah posisi yang disebut kolektif kolegial itu. Anda memutuskan sama-sama. Ya kan? Kasus itu kemudian berdampak kemana-mana. Kemudian dampak terhadap indeks posisi korupsi. Masih ada yang bisa bilang bahwa, karena kalau secara kolektif kolegial itu lima-limanya bertanggung jawab, Pak. Tidak bisa orang bilang. Kalau sebuah kasus, tapi kan kalau memeras, kan bisa saja sendiri-sendiri. Oh iya, tetapi kan pada bagian lain kita paham bagaimana kita mencegahkan balance termen kita. Kita di meja itu tahu kok, Pak, siapa yang punya potensi main-main ini. Oh gitu ya. Sama dengan Bapak kan, Bapak 21 ini yang lima ini, ah ini yang ngomongnya mulai gini. Cara menggunakan kata saja kita tahu bahwa orang ini, oh ini bakal begini nih. Diratim kita bisa, benar perkara udah bisa dibaca. Iya, udah bisa kita baca. Ini udah melayani. Cara duduknya aja kita udah tahu ya kan. Ah ini bakal yang masuk angin, yang ini nih. Ah ini begini. Makanya saya bilang, eh kamu diam. Saya bilang nanti kayak kamu itulah gitu kan. Jadi maksud saya, kelima-limanya harus bertanggung jawab. Apalagi kalau udah sampai bikin statement. Oh saya nggak salah, saya nggak ini. Karena ini masih azaz praduga. Tidak bersalah mungkin sebagai hakim yang ngomong begitu, oke lah silahkan gitu. Tapi kan jangan lupa, Anda di situ sebagai jaksa penuntut juga. Ketika di KPK, walaupun sekarang mereka nggak jaksa penuntut ya. Karena udah dihapuskan undang-undangnya. Dulu kan kita jaksa penuntut dan penyidik kan. Sekarang kan nggak. Tapi faktanya, realnya, Anda itu sebenarnya penuntut. Karena kan waktu mau nuntut, jaksa KPK kan Anda tanda tangan. Jadi filosofinya Anda penuntut. Kok bisa kayak begitu? Jadi dia udah lari dari filosofi itu sebenarnya. Walaupun itu diralat oleh Gufron. Akhirnya yang meminta maaf. Itu kira-kira ada apa sih di dalam itu? Ya, Gufron juga kan normatif juga. Dia bilang kalau yang saya lihat itu di salah satu TV. Dia bilang mudah-mudahan pimpinan baru ini bisa mengendalikan gitu kan. Nggak bisa. Statement Anda aja itu saya jadi suriga. Ini kolektif kolegial. Ketua itu pada prinsipnya itu sama. Cuma yang beda gajinya kan, bro? Ih, sama. Beda aja kan? Benar nggak? Suaranya satu ya? Lebih gede dikit gajinya. Tapi sebenarnya mereka berlima itu sama. Tapi kalau dia bilang... Wajiban sama, tanggung jawab sama. Sama, tanggung jawab sama. Jadi kalau dia bilang, Oh mudah-mudahan ketua. Wah dia mengharapkan sama ketua. Mungkin selama ini, Yang diharapkan itu menginspirasi mungkin lah. Mengarkoistirasi. Main di kunci C gitu kan. Nah, itu mungkin betul. Tapi sebenarnya tanggung jawab yang sama. Yang beda itu gajinya. Jadi nggak pantas dia bilang begitu ya? Iya, nggak juga sebenarnya. Nggak begitu. Oke, nanti kami akan kerjasama. Membereskan semua. Kolektif kolegial, kandang-kandang evaluasi. Tidak adalah cerita one man show. Segala macam itu. Kan gitu. Oke, Bun Saud. Masih ada yang mau disampaikan? Sehubungan dengan kita lihat ini kan bersih-bersih. Dan lain sebagainya. Nah, konkretnya Pak Saud menginginkan undang-undang direvisi kembali ya? Iya, jadi kan gini ya. Membersih-bersihkan KPK ini kan akhirnya menjadi gagal. Dan ini kayak seperti pertunjukan-pertunjukan saja. Kalau kita tidak secara keseluruhan sistemnya yang kita benahi. Dalam hal ini, Undang-Undang KPK 2019 itu sudah membuktikan kepada kita ada negradasi moral. Atau konkretnya gagal lah. Dia memperantas korupsi itu aja. Gagal, gagal memperantas korupsi. Dan bahkan... Justru menimbulkan kekacauan. Menimbulkan masalah baru. Karena terbukti dengan Firly. Yes, dan itu sudah kita estimasi dengan 26 poin kelemahan ketika undang-undang itu datang. Kan kita sudah analisis waktu itu. Dan itu terbukti. Sekarang ini kalau di diamkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, saya nggak ngerti. Mereka paham nggak sebenarnya memberantas korupsi itu yang disebutnya? Anda harus terus berlanjut begitu. Nah, ini sekarang kan sudah dilakukan penindakan. Ini harus terus dong. Jangan kemudian nanti lupa lagi besok kejadian yang sama. Sustainable ya. Tapi orkestrasinya itu yang dipegang oleh pemerintah yang berkuasa. Jangan diberikan kepada... Apalagi dia di bawah pemerintah. Jadi mungkin ini yang agak sulit kalau kita katakan pemerintahan saat ini kita berharapannya. Ini sudah bagian dari masalah juga. Kan banyak sekali masalah di sekeliling dia yang dikaitkan dengan isu-isu yang tidak efisien. Kan tidak efisien itu berpotensi berujung pada peristiwa pidana korupsi kan. Jadi ini saya pikir kita nggak berharap banyak. Ya kita berdoa aja kepada ketua baru ini. Mereka kemudian mampu paling nggak begini. Yang sederhana gini deh. Panggilannya semua. Bro selama kita di luar ini pernah nggak pernah bro datang ke sana mengasih masukan. Sama dengan ketika saya jadi dulu saya panggil Bunga Abraham kan. Saya kasih masukan. Kamu brief saya kan. Sekarang terjadi nggak? Nggak pernah. Itu saya bilang contoh yang simple. Kita minta siapa? Siapa namanya? Ketua. Nawawi. Panggil Abraham. Panggil Saud, panggil siapa? Kamu diskusi supaya dia punya... Kita diskusi ya. Supaya ininya hidup lagi gitu loh. Semangatnya. Iya kan? Kita mau datang ke gedung KPK aja. Aneh beda sama sebelumnya kan? Tidak bisa masuk. Iya nggak bisa masuk. Ini Saud ini kacau ini katanya. Musuh pemerintah ini katanya. Kelok ini musuh negara kita. Provokator ini. Iya. Anti korupsi yang musuh negara. Juga bayangin aja. Jadi Bung Saud masih punya harapan ya terhadap ketua baru ini ya? Iya. Kita harus jaga dia. Dan kemudian ada karya-karya besar. Kalaupun kita nggak setuju dipermajang sampai ini. Karena itu udah given. Ya okelah kita terima itu. Kita lihat lah sampai ke depan. Paling nggak posisinya kalau dalam kaitan politik dia netral. Oke. Nggak ada lagi panggil-memanggil yang nggak jelas. Setawar-menawar yang gitu-gitu loh. Itu udah selesai lah itu. Gitu bro. Oke. Terima kasih Bung Saud apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan yang Bung Saud sampaikan ini menuntun masyarakat ya. Supaya kembali tercerahkan mendapat informasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dalam KPK dan pemberantasan korupsi kita. Mudah-mudahan pemberantasan korupsi kita masih punya harapan. Mudah-mudahan masih punya harapan sehingga Indonesia suatu ketika kita bermimpi punya IPK kemudian baik lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sub indo by broth3rmax